Intro Sesaat lagi anda ikuti acara jimat Sajian Malam Jum'at Menguat Tabir-Tabir Misteri Intro Selo Cisan Sama 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 kembali tim cimat punya cerita dengan judul hantu rumah tua dikirimkan oleh Agus Sukorjo Bojonegoro aku tak pernah percaya dengan yang namanya mistis kalaupun percaya yaitu karena aku mengimani adanya hal kaib di dunia ini beberapa hari lalu aku baru pindah tugas yang mulanya tugas dinasku ada di kota besar Surabaya kini justru ditempatkan di Sidoarjo kawan baru, tempat tinggal baru dan saudara-saudara baru tentunya aku dapatkan di rumah baruku rumah dinas yang diberikan perusahaan untukku tidaklah terlalu jauh berjarak 100 meter dari kantor tempatku bekerja justru membuatku lebih sering berlama-lama di kantor dan lembur tugas hingga larut malam di sana hari itu jam 23.15 malam kota ini lumayan sepi dibandingkan dengan kota Surabaya bagaimana tidak meskipun termasuk kota besar dan lumayan padat penduduk dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur Sidoarjo masih jauh dari keramean Surabaya seperti biasa aku pulang dengan jalan kaki menuju rumah karena jaraknya yang dekat dan seperti biasa pula aku melewati rumah tua bergaya arsitek Belanda di antara rumah dinas perusahaan namun tak seperti biasa malam itu bulan purnama dan semerbak bau kemenyan tercium sesekali tak apalah mungkin ini hanya sekedar virasaku saja tiba-tiba sekelebat wanita cantik melintas di hadapanku bulu kuduku berdiri angin malam berembus masih dengan tenangnya sesekali dingin pun menusuk ke pori-pori tubuh yang hanya berbalut atasan kemeja dan celana kain yang memang terkesan formal gadis itu lagi dia adalah gadis cantik berbalut dres terusan putih persih dengan rambut panjang terures sebau kenapa malam-malam begini dia ada di alaman rumah tua itu baru kali ini aku melihat seseorang di rumah itu apa? ku ambil telepon ke ganku karena bergetar tanda ada pesan yang masuk ternyata kawan lamaku pandangan terhadap gadis cantik di alaman itu sekejap berpaling ke layar handphone hah? gadis cantik itu dimana? baru sebentar saja sudah menghilang mungkin dia kembali ke dalam rumah ini kan sudah malam aku lanjutkan perjalanan pulangku yang tinggal beberapa meter saja sesampai di rumah kuliat pak antok telah menantiku di teras rumah beliau adalah penjaga rumah dinasku sekaligus tukang kebun untuk beberapa rumah di kompleks ini termasuk rumah tua itu malam den malam pak tumben malam-malam begini kok belum tidur iya den saya menanti den takut ada apa-apa malam ini bulan purna malu den tidakkah den bertemu seseorang di jalan tadi tidak pak saya tidak bertemu dengan siapapun hanya saja saya sempat melihat gadis cantik di rumah itu pak kenapa bapak tidak bilang disana pemiliknya adalah gadis cantik pak dan kelihatannya orangnya baik pula ya pak ya itulah den orang yang saya maksud dia itu hanya akan menampakkan diri saat ben purnama dia itu putri dari pemilik rumah itu tetapi den setelah perampokan lima tahun silam rumah itu tidak berpenghuni manusia lagi jadi yang melihat aden itu adalah benda gaib aku hanya terdiam dan masih tidak percaya seumur-umur aku tidak pernah mengalami kejadian ini mungkinkah gadis cantik itu hanya sebuah hantu itulah kisah nyata yang ku ceritakan kepada tim jimat malam ini bersama kibanu asmoro selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!